Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua hari ini? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti konser yang kelompok Nah, karena itu pertama-pertama sama ibu Alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu Dimulai dari ibu, perkenalkan nama ibu Lusinana Jermi Almodia dari Iksilwangi Nah, kalian dipanggil pada hari ini yaitu untuk mengikuti konser yang kelompok Nah, tujuan konser yang kelompok yaitu untuk mengatasi masalah siswa Dan siswa harus mengungkapkan masalah yang sedang dialami Dengan sejujurnya kalian harus mengungkapkan masalah yang sedang dialami Nah, di dalam konser yang kelompok kali ini yaitu mempunyai asas-asas yang dianut Pertama ada asas kerahsiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan asas penormatikan Asas kerahsiaan yaitu kalian harus melahasiakan masalah yang ada di konser yang kelompok kali ini Kalian tidak boleh membicarakan masalah konser kali ini kepada orang lain atau kepada teman kalian Nah, yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan di mana kalian tidak ada paksaan dalam konser ini kelompok-kelompok Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan Kalian harus menyampaikan masalah kalian dengan sejujurnya Yang terakhir ada asas penormatikan yaitu kegiatan yang berdasarkan pada norma-norma yang kita anut Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu Ice breakingnya yaitu tepuk pagi, siang, malam Caranya yaitu tepuk pagi sekali, tepuk siang dua kali, dan tepuk malam setengah Satu kali, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam Nah, setelah melakukan ice breaking, kita melanjut Kita melakukan tahap selanjutnya yaitu kalian harus menyebutkan masalah yang kalian sedang alami Nah, kalian tadi sudah menyebutkan masalah kalian masing-masing Coba kalian memilih permasalahan yang paling banyak tadi, permasalahan apa? Terkucilkan Terkucilkan, Bu Nah, permasalahan terkucilkan kan Coba kalian bahas masalah terkucilkan itu sampai selesai Sampai ada solusi untuk kalian tidak terkucilkan lagi Jadi, kalah Jangan berdiskusikan Jadi, kan aku jarang berdaulah sama temen-temen yang ada di klas Aku juga sering berdaulah sama temen-temen yang ada di klas Makanya aku juga punya temen di klasik Bahkan saya kalau tidak jadi klasik Bahkan saya, aku jadi nanti jadi klasik Bahkan ada temen-temen yang ada di klasik Sudah masih ada sebenarnya Terima kasih Kau sudah bisa menembak Aku, Aku, Saya, Dina Karena saya, tidak pinter, kebelas Temen-temen aku, aku masih klasik Karena nggak pinter, padahal kinter bu Aku kangen sih,idikah, ibu Karena nggak pinter, dikagar wapit gw Aku, aku mah gini, ibu Aku, kesempatan, sejauh, tempat masalah Tidak, kek, kalah Saya lagi musek, ke KLB Saya kata lagi untuk kakot-bakter Nah, setelah kalian berdiskusi, coba kalian mengungkapkan pendapat kalian tentang permasalahan ini dan coba solusinya bagaimana agar kalian tidak terkecilkan di kelas. Jadi kita harus mengikuti tren. Nah, dari konfering kelompok ini, coba sebutkan manfaat dari konfering kelompok ini apa? Jadi kita harus bersosialisasi dengan teman. Terus kita bisa, makanya ketika kita dipilihkan, kita bisa mengambil langkah apa. Jadi kita mau langkah apa yang kita lakukan ketika kita dipilihkan. Jadi kita jadi lebih semangat dalam belajar kita tidak dipilihkan. Nah, sebelum menutup konfering kelompok kali ini, apakah ada yang menyimpulkan dari konfering kelompok ini? Kita harus banyak-banyak bersosialisasi dengan orang, dengan teman. Kita harus bisa, tapi sama apa ya? Kita juga tidak boleh mengucilkan orang, kita juga tidak dipucilkan. Pokoknya jangan sampai kita ibaratnya mengatakan orang, tapi padahal kita itu mau dikatakan. Benar-benar, bagus. Bagus ya kesimpulan dari Ica. Sebelum mengakhiri konfering kelompok kali ini, kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.